Intro Hai 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 sahabat 10 amazing Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu Tentunya di 10 amazing Yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian Indonesia adalah negara dengan banyak kebudayaan tradisional Di setiap daerah pasti memiliki adat kebiasaan Yang masih dipegang teguh masyarakatnya hingga saat ini Umumnya pada hari-hari besar keagamaan Mereka pasti akan mengadakan selamatan atau perayaan Sebagai bentuk rasa syukur Sama halnya ketika memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Umat muslim di daerah tertentu selalu putih Menyelenggarakan beragam tradisi di daerahnya Apa saja tradisi-tradisi tersebut Langsung saja kita simak informasinya dalam 10 Tradisi maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia Check it out Yang pertama, Walima di Kuruntalo Tradisi Walima merupakan salah satu tradisi kuno Yang sudah ada sejak zaman kerajaan Islam di Indonesia Diperkirakan tradisi Walima sudah diadakan sejak apat ke-17 Dimana masyarakat Kuruntalo baru mulai mengenal Islam Kini tradisi Walima diadakan secara turun-temurun Setiap satu atau dua hari menjelang maulid tabi Atau diselenggarakan tepat pada 12 rabil awal Di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Dalam rangka memberingati maulid Nabi Wanga masyarakat Kuruntalo akan meramaikan masjid Dengan melakukan prosesi dikili Atau melanunkan zikir sepanjang malam Dikili menjadi rangkaian awal dalam perayaan 25 Dikili dimulai setelah swat isyak berjamaah Dan berlangsung hingga pagi hari Acara dikili diisi dengan membaca naskah zikir Betuliskan Arab Pekon Yaitu tulisan Arab tanpa harokat Namun berbahasa Kuruntalo Selain dimeriakan dengan prosesi dikili Setiap rumah-rumah warga juga disibukan Dengan kegiatan membuat berbagai kudapan tradisional Kuruntalo Seperti kue pisangi, kolem bengi, curuti, wapili, dan bulu deli Aneka kue tradisional itu kemudian dikemas dalam plastik Lalu disusun dan ditata sedemikian rupa pada tolangga Tolangga ini adalah usungan atau semacam tandu Yang terbuat dari bila bambu maupun kayu Bentuknya dipuat menyerupai perahu, menara, atau masjid Wah unik-unik ya hasil karya tolangganya Pada kreatif banget sih nih warga masyarakat Kuruntalo Tak lupa di bawah tolangga biasanya juga diletakkan toyoko Yakni wadah anyaman janur berbentuk bulat berisi pungkusan nasi kuning Dilingkapi dengan telur rebus hingga ayam atau ikan panggang Setelah tonggala selesai dihias Maka akan diarah ke masjid Lalu didoakan dan dibagikan kembali kepada masyarakat Sebagai wujud keberkahan Diselenggarakannya tradisi walima Dianggap sebagai bentuk rasa syukur Atas kelahiran Nabi Muhammad SAW Yang kedua sekaten di Jogjakarta dan Solo Ayo siapa nih warga Jogja dan Solo yang selalu rutin ke sekaten Tapi gak tau asal-usulnya Aduh gimana tuh Biar gak dikira apatis sama budaya Jawa Sini sebelum main singkasih tau Tradisi sekaten merupakan warisan budaya nenek moya Yang sudah dilakukan sejak zaman Majabahit Pada awalnya sekaten merupakan upacara adat Hindu Yang dilaksanakan oleh raja-raja Jawa Untuk mendoakan arwah para leluhurnya Namun di masa penyebaran Islam di Indonesia Sekaten digunakan oleh wali songos Bagi media penyemperluasan agama Islam di pola Jawa Nama sekaten diadaptasi dari kata syahadatain Yang berarti persaksian yang dua Kata syahadatain kemudian mengalami peluasan makna menjadi syahadatain Maksudnya menghilangkan dua perkara Berupa watak hewan dan sifat setan dalam diri manusia Kemudian maknanya diperluas lagi menjadi sekat atau batas Yang berarti orang hidup harus membatasi dirinya Untuk tidak berperilaku jahat Di balik filosofi maknanya yang luas Tradisi sekaten punya beberapa rangkaian prosesi acara Untuk memeriahkan maulid nabi Makanya tradisi masyarakat Jawa ini Diselenggarakan berhari-hari Mulai tanggal 5 ropil awal Sampai 12 ropil awal Di hari pertama perayaan sekaten Diawali dengan dikeluarkannya gamelan Kiai Guntur Madu Dan Kiai Guntur Sari dari Kraton Di Jogja Dua perangkat gamelan sekaten Dijuluki dengan gamelan Kiai Guntur Madu Dan gamelan Kiai Noko Wiloko Kedua perangkat gamelan Kemudian diarah ke masjid milik Kraton Selama sekaten berlangsung Pada tanggal 5 hingga 12 ropil awal Gamelan akan dimainkan secara terus menerus Sampai prosesi penutupan sekaten Dari serangkaian perayaan Grebek Maulot menjadi acara puncak tradisional sekaten Selamat Grebek Maulot akan ada kirap dua gunungan Yang diarah dari Kraton ke Masjid Agung Gunungan itu terdiri dari Gunungan Kakong dan Gunungan Estri Gunungan Kakong berisi aneka hasil bumi Sedangkan Gunungan Estri berupa susunan kue-kue tradisional Setelah didoakan Gunungan tersebut akan dibagikan kepada warga Sebagai wujud berkah Sebelum Grebek Maulot berlangsung Terlebih dahulu sudah diadakan prosesi Yakni mengembalikan dua perangkat Gamelan kembali ke Kraton Walaupun sekaten sudah berakhir pada 12 ropil awal Tapi kemerian pasar malam sekaten akan tetap langsung Selama satu bulan penuh Bagi sahabat 10 amazing yang tertarik datang ke sekaten Jangan lewatkan pasar malamnya ya Di sana akan ada banyak penjual jenang Telur asin, selingan gerabah Yang menjadi ciri khas pasar malam sekaten Yang ketiga, wewehan dikendal Tradisi wewehan rutin diselenggarakan sepiap tahun Oleh masyarakat di daerah Kalimu, kota Kendal Wewehan dikenal juga dengan sebutan ketuinan Istilah wewehan berasal dari kata weh Yang artinya memberi Sedangkan istilah ketuinan Berdasarkan dari kata tuin atau tilek Yang berarti berkunjung Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa sukacita Menyebut maulid Nabi Muhammad SAW Dalam memeriahkan maulid Nabi Masing-masing rumah warga di Kalimu Juga akan dipasangi ting-tengan Atau lampu lampion warna-warni Pemasangan ting-tengan dimaknai Sebagai simbol bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW Adalah sebagai cahaya atau petunjuk Menerangi zaman jahiliah yang gelap dan kelam Kemerihan maulid Nabi juga akan dirasakan Ketika musola dan masjid-masjid di Kalimu Melantunkan bacaan maulid Setiap 12 robil awal Warga masyarakat Kalimu akan mengunjungi para tetangganya Untuk saling berbagi makanan Jadi, kalau kalian berkunjung ke Kalimu Bertepatan dengan hari maulid Nabi Jangan hirannya, aneka kudapan dan makanannya Disediakan di depan rumah itu Bukan untuk jualan Melahinkan untuk ditukar dengan makanan Dari tetangga yang menghadiri Setiap rumah warga di Kalimu Dalam tradisi weh-wehan Pasti akan selalu ada kue sumbil Dan ketan warna-warni yang dibagikan Yang keempat, Kirap Ampiang Maulid di Kudus Kirap Ampiang Maulid merupakan salah satu acara kebanggaan Masyarakat desa Loram Kulon Kirap Ampiang adalah tradisi maulid Nabi Yang diselenggarakan oleh masyarakat desa Loram Kulon Dan desa Loram Wetan Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Tradisi ini ternyata sudah mulai Dilakukan sejak tahun 1560an Kirap Ampiang Maulid Sedikit mirip dengan prosesi Gerpek Maulid di Sekaten Yang menggunakan gunungan untuk melengkapi Prosesi acara Kalau Gerpek Maulid di Sekaten Ciri hasilnya adalah gunungan Kakong dan Estri Di Kirap Ampiang Maulid Menggunakan gunungan berupa Susunan seko kepel Yakni fungusan daun jati atau pisang Yang berisi nasi lengkap dengan lauknya Terdapat juga rangkaian kerupuk berbentuk tulet Dengan warna yang beraneka macam Disusun dalam satu gunungan seko kepel Kerupuk dalam gunungan tersebut bernama Ampiang Jadilah tradisi ini disebut dengan Kirap Ampiang Karena terdapat kerupuk Ampiang dalam gunungannya Walaupun identik dengan gunungan nasi kepel Kirap Ampiang Maulid juga menyediakan gunungan Berupa pua-puahan dan hasil bumi lainnya Akhir-akhir ini Kirap diadakan dengan cara yang lebih meriah Lengkap dengan berbagai rangkaian acara Seperti pawai Paglaram seni Dan bazar UMKM Jadi Kirap Ampiang Maulid Gak hanya sekedar memperebutkan gunungan saja ya Yang kelima Sebar udikan di kota Madiun Sebar udikan atau udik-udikan Merupakan kegiatan membagikan Atau menyebarkan uang pecahan kepada masyarakat Bukan berniat untuk menyombong Menyebarkan uang ini ditunjukkan Untuk berbagi rezeki melalui kegiatan yang menyenangkan Selain uang Udik-udikan juga bisa dilakukan Menyebarkan hadiah door price Atau barang lain Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun Dari nenek moyang Yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu loh Tradisi sebar udikan ini Biasanya diikuti oleh semua kalangan masyarakat Dan mulai anak-anak Hingga orang dewasa Seberapapun umur kalian Boleh ikut deh pokoknya Setelah pesan-pesan berikut ini Kami masih akan melanjutkan informasi Tentang 10 tradisi maulet nabi Yang diadakan di berbagai daerah di Indonesia Agar tak ketinggalan menyimak poin-poin yang kita sajikan Jangan pindah channel dulu Tetap di 10 Main Zim Kembali lagi di 10 Main Zim Bagaimana setelah menyimak cuplikan tradisi daerah tadi Jadi menasarankan Pagelaran adat maulet apa lagi Yang akan disajikan 10 Main Zim Langsung saja kita simak informasinya Cheek it out Baayun Maulet Alimantan Selatan Masyarakat banjar Kalimantan Selatan Memiliki tradisi unik Dalam memperingati maulet nabi Muhammad S.A.W. Tradisi yang selalu dinatingkan setiap tahun oleh masyarakat banjar tersebut Adalah Baayun Maulet Baayun berarti ayunan Hal unik dalam acara Baayun Maulet adalah Adanya tradisi mengayun bayi atau anak-anak Menggunakan helen kain yang dijadikan sebagai ayunannya Kain yang digunakan terdiri dari 3 lapis Lapisan paling atas adalah kain sari gading atau sasi rangan Yaitu kain tenun khas banjar Dalam prosesi mengayun bayi atau anak-anak Dilakukan sambil membaca syair maulet Sebagai bentuk rasa syukur atau sukacita Atas kelahiran nabi Muhammad S.A.W. Ayunan akan dihias dengan janur pohon nipah atau enau Dan dihias juga dengan pohon kelapa Buah pisang Kue cucur Kue cincin Ketupat Dan hiasan lainnya Terdapat makna di setiap hiasan pada ayunan Misalnya janur Bernama ular lidi yang diletakkan di bagian atas ayunan Bermakna kebersihan Diharapkan orang yang diayun Akan selalu senang dengan kebersihan Kemudian ada lagi janur berbentuk bunga dan purung Itu menyembuhkan kebesaran kerajaan banjar di masa lalu Selain itu Kain berwarna kuning pada ayunan juga memiliki makna tersendiri Dalam sejarah orang banjar Warna kuning melambangkan kebesaran dan kejayaan kerajaan banjar di masa lalu Sebelum melakukan Pak Ayun Maulid Terlebih dahulu menyediakan komponen upacara yang disebut biduduk Biduduk terdiri dari 3,5 liter beras Gula merah Dan garam Jika yang diayun adalah anak perempuan Maka perlu menambahkan komponen upacara berupa minyak Selain Baayun Maulid di Kalimantan Terdapat tradisi lain dalam memperingati Maulid Nabi Masyarakat di Kabupaten Tabalong Biasanya mengadakan yaitu makan bersama Semacam tradisi ngeliwat Uniknya hidangan akan diletakkan di atas bagi Atau talam Sehingga tradisi ini kemudian disebut makan batalam Atau maka menggunakan alas talam Gimana? Sahabat sepuluh main sih ada yang tertarik mencicipi batalam? Bunga Lado Sumatra Barat Dalam bahasa Minang Bunga berarti bunga Sedangkan Lado artinya lada atau cabai Jika diartikan secara kutu Bunga Lado berarti bunga cabai Meski memiliki arti demikian Warga Minang secara tidak langsung menganggap Bunga Lado bermakna pohon uang Maka dari itu Setiap 12 robil awal Masyarakat Minang merayakan Maulid Nabi Dengan cara membuat pohon hias Eits, jangan salah Pohon hias yang mereka buat Bukan hanya sekedar pohon yang dihias Dengan berbagai perintilan Pohon hias buatan masyarakat Minang Di hari istimewa ini sangat spesial Karena pohon hias mereka dikreasikan Dengan menambangkan uang-uang kertas Pada sebuah ranting pohon Duh, kalau beneran ada pohon uang kayak gini Jadi enak ya Nyari uang tinggal butik doang Hehehe Pembuatan bunga lado atau pohon uang Dikoordinir oleh kepala muda Atau ketua para pemuda Kepala muda ini semacam ketua karang taruna ya Di tahap pertama pembuatan bunga lado Kepala muda akan mengumpulkan sedekan dari warga Kemudian Uang-uang yang terkumpul Akan melalui tahap mendekor Yakni menghias ranting menggunakan uang Semakin banyak uang yang terkumpul Maka semakin besar pohon uang yang dibuat Prosesi berikutnya adalah Ma'arak bunga lado Yakni mengharap pohon uang Bersama iring-iringan warga Yang membuat jamba atau nampan Yang ditutupi kain berornamen Ma'arak bunga lado dipusatkan Ke salah satu masjid Atau surau setempat Sahabat sebelum main zing Ternyata uang yang terkumpul Dari sendekah warga tadi Sebenarnya ditunjukkan Untuk biaya pengembangan masjid Agar dapat digunakan Untuk membeli perlengkapan masjid Dan memenuhi segala biaya operasionalnya Cocokken, Madura Saat memasuki bulan Rabiul Awal Masyarakat Madura akan mengadakan Malam Cocokken Yakni malam perayaan menyambut Dantangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Berbeda dengan perayaan maulid Nabi Di daerah lain Yang biasanya digelar mendekat Di tanggal 12 Rabiul Awal Tradisi cocokken Justru dilakukan pada tanggal 1 Rabiul Awal Lainnya cocokken dilakukan Di masjid Atau musolah setempat Tradisi ini dihadiri oleh warga Dari setiap kalangan Mulai dari orang tua Hingga anak-anak Semua berkumpul Merayakan hari istimewa ini Dengan sukacita Rangkaian acara cocokken dilakukan dengan melantunkan bacaan Syahraful Anam dan Solawat Barzanji Terkadang dalam acara ini juga menampilkan permainan alat musik rebana Saat menghadiri acara cocokken Warga setempat akan berbondong-bondong menuju masjid Dan membawa sedekah makanan Selain berupa hidangan Mereka juga membawa buah-buahan Baik itu nanas Salak Semangka Dan lain sebagainya Nantinya hidangan dan buah-buahan yang terkumpul Akan dibagikan di akhir acara cocokken Wah Lumayan Pulang-pulang bawa oleh-oleh nih Mau Dulompoan Sulawesi Selatan Tradisi Mau Dulompoan merupakan perayaan maulid nabi Yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat di Setiqoang Kabupaten Takkan Larus Sulawesi Selatan Mau Dulompoan tergolong tradisi adat kuno Karena perayaan ini diadakan secara turun-temurun sejak 1621 Mau Dulompoan erat kaitannya dengan ulama Aceh bernama Syed Jalaluddin Yang telah mengembangkan ajaran Islam di Jikoang Masyarakat Jikoang merayakan Mau Dulompoa secara besar-besaran Dengan berbagai rangkaian prosesi acara Pelaksanaan perayaan Mau Dulompoa Memerlukan persiapan hingga 40 hari sebelum acara puncak Persiapan diawali dengan cikni-cikni sapara Atau mandi pada bulan syafar Persiapan yang lama digunakan untuk mengumpulkan berbagai komponen perayaan Sebelum memasuki bulan ropil awal Warga Jikoang mulai menjalankan tradisi kurung ayam Pasir-pasir warga menangkap ayam peliharaannya Kemudian mengurungnya sampai menjelang perayaan maulid Selain itu, kaum wanita Jikoang disibukan dengan kegiatan gotong royong Untuk menumbuk pandi sekaligus membuat minyak kelapa Dua hari sebelum perayaan Mau Liti mulai Perga mulai melakukan penyembilahan ayam Dan kaum wanita akan simpuk membuat hidangan dari beras yang mereka tomuk Untuk dimasak menjadi nasi pamatara dan baci Selain nasi pamatara dan baci Mereka juga memasak lauk pau berupa ayam sembilihan Hidangan nasi pamatara, baci, dan lauk pau akan diletakkan pada basur-usur Atau aniaman dari daun lontar Nantinya hidangan tersebut dan komponen lain seperti sembako Pakaian, kain, dan penak-peni akan diletakkan pada julung-julung Atau sebuah miniatur perahu yang diletakkan di tepian sungai Jikoang Julung-julung menjadi bentuk simbol masuknya agama Islam khususnya di Takalar Pada saat perayaan mau dulumpah berlangsung Tokoh adat akan melakukan Yaitu pembacaan syair-syair atau salawat yang ditunjukkan untuk Rasulullah SAW Handuri Molot, Aceh Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di mana warganya sangat memekang teguh tradisi Islam Bumi seram di Makkah ini memiliki tradisi unik dalam menyebut kelahiran Nabi Muhammad SAW Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Aceh yang lekat dengan nilai adat dan budaya Maka tak heran apabila memasuki bulan Rabiul Awal, mereka menggelar perayaan maulid Nabi dengan sangat meriah Di Aceh, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah maulid Untuk memeriakan maulid, warga akan menggelar kenduri besar yang kental dengan budaya kearifan lokal Pada perayaan ini, warga setempat akan menggelar maulidiki Yang ini, zikir dan bersolat kesama Uniknya, saat maulidiki dilakukan, akan ada sekelompok anak-anak yang mengerakkan badannya saat syair diki dilantunkan Selain warga setempat yang menghadiri Handuri, mereka juga secara khusus mengundang anak yatim dan warga desa sebelah Saat Handuri diadakan, warga setempat akan berduyun-duyun membawa dalong meulape Wadah berbentuk silinder yang berukuran 30 hingga 50 cm Hidangan di dalam balong berupa lokbau dan nasi pukulah Yang terbuat dipumbui dengan aneka campuran rempah-rempah Dalong selanjutnya akan dibawa menuju meul nasa atau bali desa Umumnya, perayaan Handuri di Aceh diselenggarakan 3-4 bulan berturut-turut Karena, setiap desa akan bergantian mengandakan Handuri megah dan meriah Penanggalan perayaan Handuri dibagi menjadi 3 sesi Yakni, bulan Rabi'ul Awal disebut dengan meulat awai Sedangkan Rabi'ul Akhir disebut meulat tengah Lalu Jumadil Awal disebut dengan meulat ahai Itu tadi 10 tradisi maulat nabi dari berbagai daerah di Indonesia Oke deh, karena sudah di penghujung acara Sudah saatnya 10 mainzim pamit mundur diri Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami Terus saksikan 10 mainzim di hari dan waktu yang sama Hanya di TV 10 Inspirasi dan Edukasi Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.